Pemirsa lima jenazah terduga teroris yang tewas di Tuban, Jawa Timur telah diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Kelima jenazah itu diserahkan setelah data pembanding dari pihak keluarga sesuai dengan data primer dan sekunder yang dimiliki polisi. Setelah menyelesaikan proses administrasi di Rumah Sakit Bayangkara, satu persatu peti jenazah terduga teroris di Tuban dimasukkan ke dalam mobil ambulans untuk akhirnya dikembalikan ke pihak keluarga. Lima jenazah tersebut langsung dibawa ke kampung halaman di Jawa Tengah dengan pengawalan ketat petugas dari Polda, Jawa Timur dan Polda, Jawa Tengah serta Densus 88 Mabespori. Sebelumnya satu jenazah terduga teroris yang bernama Karno selasa siang telah diserahkan ke pihak keluarga. Karno terpaksa dimakamkan di TPU Putat Budi Surabaya karena mendapat penolakan dari para warga yang ada di kampung halamannya di desa Srogo, Sidorok, Rejo, Kabupaten Turbalingga, Jawa Tengah. Dan untuk selanjutnya bahwa kita akan selalu siap sedia di dalam rangka melakukan identifikasi dan pelayanan ini kepada masyarakat. Nah biarpun objek ini adalah terduga tetapi dia tetap adalah bagian daripada bagian masyarakat yang harus dilayani oleh polisi. Polisi melayani keluarga korban dengan memberikan pengawalan sampai ke tujuan.